Kitab Kejadian, Pasal 35 Yaakub di Betel Allah berkata kepada Yaakub, Pergi ke kota Betel, di sana aku telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau melarikan diri dari saudaramu Esau. Tinggallah di sana, dan buat mezbah untuk memuliakan aku, selaku El, Allah yang menampakkan diri kepadamu. Jadi, yaaku berkata kepada keluarganya dan semua orang lain yang ada bersamanya, binasakan semua dewa asing yang ada padamu, buat dirimu sendiri bersih, pakailah pakaian yang bersih. Kita meninggalkan tempat ini dan pergi ke Betel. Di tempat itu, aku membangun sebuah mezbah untuk Allah yang selalu menolong aku pada masa kesulitan. Allah telah menyertai aku kemana saja pun aku pergi. Jadi, orang memberikan semua dewa asing yang ada pada mereka kepada Yaakub, dan mereka memberikan semua anting-anting yang dipakainya. Ia mengubur segala sesuatu di bawah pohon ek, dekat kota yang disebut Sikom. Yaakub dan anak-anaknya meninggalkan tempat itu. Orang sekeliling kota-kota itu mau mengikuti dan membunuh mereka. Tetapi mereka sangat ketakutan dan tidak mengikuti Yaakub. Jadi, Yaakub dan umatnya pergi ke Luz. Luz sekarang disebut Betel, di Tanah Kanaan. Yaakub membangun mezbah di sana. Ia menamai tempat itu, El Betel. Yaakub memilih nama itu, karena di tempat itu, Allah mula-mula menampakkan diri kepadanya ketika ia lari dari saudaranya. Deborah, perawat Ripka, mati di sana. Mereka menguburnya di bawah pohon ek di Betel. Mereka menamai tempat itu, Alon Bakut. Nama baru Yaakub. Ketika Yaakub kembali dari padan Aram, Allah menampakkan diri kepadanya kembali. Allah memberkati Yaakub dan berkata kepadanya, Namamu Yaakub, tetapi aku menukar nama itu. Sekarang engkau tidak lagi disebut Yaakub. Nama barumu menjadi Israel. Jadi, Allah menamainya Israel. Allah berkata kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa dan aku memberikan berkat ini kepadamu. Beranak cuculah dan berkembanglah menjadi suatu bangsa yang besar. Bangsa-bangsa dan raja-raja lain akan berasal dari engkau. Aku telah memberikan beberapa tanah khusus kepada Abraham dan Ishak. Sekarang aku memberikan negeri itu kepadamu dan kepada semua umatmu yang ada setelah engkau. Kemudian Allah meninggalkan tempat itu. Yaakub mendirikan sebuah tugu peringatan di tempat itu. Ia membuat batu itu kudus dengan mencurahkan anggur dan minyak ke atasnya. Itulah tempat khusus karena Allah telah berbicara kepada Yaakub di sana. Dan Yaakub menamai tempat itu Betel. Rahel mati melahirkan. Yaakub dan rombongannya meninggalkan Betel. Sebelum mereka tiba di Everatal, Rahel melahirkan anaknya. Ia mengalami banyak kesulitan dalam melahirkan itu. Ia merasa sangat sakit. Perawatnya melihat itu dan berkata, Jangan takut Rahel. Engkau melahirkan anak lagi. Rahel mati ketika melahirkan anak itu. Sebelum mati, ia menamai anak itu Benoni. Dan Yaakub menamainya Benyamin. Rahel dikubur di jalan ke Efratah. Efratah adalah Betlehem. Yaakub meletakkan sebuah batu khusus pada kuburannya untuk menghormati Rahel. Batu khusus itu masih di sana hingga hari ini. Kemudian Israel meneruskan perjalanannya. Ia berkemah tepat di sebelah selatan Migdal, Eder. Israel tinggal di sana untuk sementara waktu. Ketika ia di sana, Ruben melakukan hubungan suami istri dengan Bilha, hamba perempuan Israel. Israel mendengar tentang hal itu. dan dia sangat marah. Keluarga Israel Yaakub mempunyai dua belas anak. Anak Yaakub dan Leah. Ruben anak sulung Yaakub. Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, dan Zebulon. Anak Yaakub dan Rahel. Yusuf dan Benyamin. Bilha adalah pelayan Rahel. Anak Yaakub dan Bilha. Dan, serta Naftali. Zilpah adalah pelayan Lea. Anak Yaakub dan Zilpah, Gad, dan Asher. Itulah anak-anak Yaakub yang lahir di Padan Aran. Yaakub pergi kepada ayahnya Ishak di Mamre, di Kiriat Arba, atau Hebron. Di sanalah Abraham dan Ishak tinggal. Ishak hidup seratus delapan puluh tahun. Kemudian Ishak menjadi lemah dan mati dan bersatu dengan bangsanya. Ia hidup sangat lama. Anaknya Esau dan Yaakub menguburnya. Terima kasih telah menonton!